Hai guys, sebaiknya saat memarkirkan kedaraan kalian harus menaati peraturan dan jangan sampai berurusan dengan emak-emak nih guys. Karena kalau tidak, bisa-bisa kalian bisa dibikin kapok sampai tujuh turunan oleh emak-emak gara-gara parkir sembarangan. Nah, kali ini kita bakalan bahas kejadian tak terduga akibat parkir sembarangan. Tapi sebelum lanjut, kita ngintin lagi nih, Buat yang belum, jangan lupa subscribe channel kita. Sebuah mobil berwarna hitam harus menerima akibatnya gara-gara parkir sembarangan di bahu jalan nih guys. Terlihat mobil hitam itu diserempet secara brutal oleh sebuah truck box yang jalannya dihalangi oleh mobil hitam tersebut. Dan akibat hal itu, mobil hitam tersebut pintu bagian kirinya sampai rosak parah. Selain itu, terdengar juga suara tawa dari siperekam ketika melihat kejadian itu nih guys. Ah, schlep dukungan meh. Echt eh. Gini nih akibatnya jika suka memarkirkan mobil seenaknya nih guys Seperti orang yang satu ini Yang memarkirkan mobilnya di depan jalur keluar masuk lahan konstruksi Yang sedang dalam pembangunan Dan karena hal itu Para pekerja di sana menjadi kesusahan Karena akses keluar masuknya terhalang oleh mobil yang terparkir tersebut Karena tak kunjung menemukan orang yang memiliki mobil itu Untuk memindahkan mobilnya Akhirnya para pekerja membalas aksi parkir sebarangan tersebut Dengan memblokade mobil itu Menggunakan pakar beton nih guys Saat melakukan parkir mobil Sebaiknya juga harus melihat kondisi di tempat parkir tersebut nih guys Dan jangan sampai kejadian seperti ini menimpa kalian Terlihat ada sebuah mobil double cabin Yang jalur keluar parkirnya dihalangi oleh mobil yang parkir tepat di belakangnya Hingga akhirnya pengendara mobil double cabin tersebut Memunturkan paksa mobilnya Sampai-sampai mobil yang parkir di belakangnya Juga terdorong mundur ke tengah jalan nih guys Oh my god Nah kalau udah kayak gini kapokmu kapan coba? Terlihat ada sebuah mobil yang diparkirkan Di depan tong sampah umum Sehingga membuat petugas kebersihan kesulitan Untuk mengambil sampah dari tong tersebut Dan akibatnya mobil yang parkir menghalangi petugas itu Ditaruh sampah sampai kayak gini nih guys Gimana perasaan kalian jika jadi emak-emak yang satu ini nih guys? Terlihat di depan rumahnya Tepatnya di jalur keluar masuk rumah dari emak tersebut Dipenuhi dengan motor yang parkir Terlihat emak-emak ini sampai bingung Untuk mengeluarkan mobilnya Karena jalannya terhalang oleh motor-motor tersebut Dan emak-emak itu mengaku Kalau hal seperti ini sudah terjadi berkali-kali Dan dia sudah capek untuk meminta pertanggung jawaban Dari pihak sekolah Ini penampakan di depan rumah Depan rumah Mimi penuh dengan parkiran Sampai Mimi Tidak bisa mundur Bisa keluar Bagaimana? Mimi sudah capek Ngomong sama pihak sekolah Sampai ke sana Baru-baru ini viral dengan sebuah video yang memperlihatkan sebuah mobil dengan kondisinya yang rusak parah nih guys Terlihat bodi bagian kanan mobil tersebut robek Dan membuat mobil itu nampak kopong Menurut keterangan video Penyebab mobil itu bisa rusak separah itu Dikarenakan mobil tersebut diparkirkan pemiliknya secara sembarangan Dan akhirnya mobil itu terserempet kendaraan lain hingga merobek bodi bagian kanannya Kalau punya urusan dengan emak-emak terkadang memang bikin pusing nih guys Seperti yang dialami oleh seorang pria yang satu ini Dimana pria tersebut terkena semprot oleh seorang emak-emak Gara-gara menempelkan kertas bertuliskan pesan monohok di mobil emak tersebut Terdengar emak-emak ini nampak begitu tak terima Dan mengatakan bahwa parkiran itu adalah parkiran untuk umum Emak-emak ini berdalih bahwa si penyewa ruko tak berhak melarangnya Karena dia hanya menyewa rukonya bukan tempat parkirnya Wih mantap kan guys Sama saya juga cari makan di dalam Ya kenapa ibu dari sini Dari sini apanya Kenapa parkir di sini Ini parkiran kan bebas Bebas apanya bu ini Ini parkiran umum kan Kamu sampai tempelin kayak ginian Mobil jadi kotor semua Kamu mau bersih Ini baru loh bu Saya dari pagi gak tempelin Saya udah nunggu sampai siang baru saya tempelin Kita dari tadi gak bisa masuk Kamu beli parkiran disini Ini depan ruko kita Gimana pendapat kalian kalau melihat foto yang satu ini nih guys Terlihat dalam foto tersebut Nampak ada dua mobil dari pihak kepolisian Yang terparkir sempurna Di atas lintasan khusus untuk jalur pesepeda Dan kejadian yang satu ini Terjadi di Thailand nih guys Dalam kejadian tersebut Ada dua emak-emak Yang marah-marah Gara-gara jalur keluar masuk rumahnya Terhalang oleh sebuah mobil Yang parkir sembarangan Dan mengejutkannya nih guys Kedua emak-emak ini Benar-benar geram Sampai-sampai tak segan Untuk merusak mobil tersebut Dengan benda keras Seperti tongkat besi Dan sebuah kapak Melihat mobil yang diparkirkan secara sembarangan aja Udah bikin geram nih guys Apalagi ditambah dengan jalan umum Yang disulap menjadi garasi pribadi Sempat viral dengan beberapa foto Yang menunjukkan sebuah mobil yang diparkirkan pemiliknya Di pinggir jalan umum yang tak terlalu lebar Gak cuman itu Pemilik mobil tersebut juga membuat sebuah garasi Di jalan yang dipakai untuk umum tersebut Nah, itu tadi kejadian tak terduga Akibat parkir sembarangan Dan terima kasih sudah nonton video kita Jangan lupa subscribe ya guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax